Pertanian hari Sabtu 11 Mei 2024 Bayangkara Presesi akan menghadapi Kudus Sukun Badak pada pukul 14.00 lewat 00.00 WIB Di partai kedua dari sektor Putri, Jakarta Popsi Wopolwan akan menghadapi Jakarta Livin Mandiri pada pukul 16.00 lewat 00.00 WIB Di partai terakhir dari sektor Putra, Jakarta Stenbin akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya pada pukul 18.30 WIB Semua dapat Anda saksikan di Moji TV dan aplikasi video Berikutlah kelas main sementara sampai pekan ketiga Jumat 10 Mei 2024 dari sektor Putra Di peringkat pertama, Jakarta Stenbin dengan koleksi 10 poin Peringkat kedua, Jakarta Lavani Alobeng Elektrik 9 poin Peringkat ketiga, Palembang Bangsumsel Bubble 8 poin Peringkat keempat, Jakarta Bayangkara Presisi 6 poin Peringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertama 6 poin Peringkat keenam, Kudus Sukun Badak 3 poin Dan di juru kunci di peringkat tujuh ada Jakarta Garuda Jaya 0 poin Kelas main sementara dari sektor Putri, Jakarta Popsi Wopolwan memimpin kelas main dan turan 11 poin Peringkat kedua, Jakarta BIN 10 poin Peringkat ketiga, Jakarta Pertamina Induro 9 poin Peringkat keempat, Bandung BJB Tandamata 9 poin Peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN 5 poin Peringkat keenam, Gresik Petro Kimia 4 poin Dan di juru kunci Jakarta Livin Mandiri 0 poin Berikutlah daftar top skor sementara Proliga 2024 dari sektor Putri di pekan ketiga Jumat 10 Mei 2024 Peringkat pertama, Polina Rahimova dari Gresik 109 poin Peringkat kedua, Katrina Zitkova dari Elektrik PLN 98 poin Peringkat ketiga, Polina Semanova dari Pertamina Induro 97 poin Peringkat keempat, Giovanna Brakosevic PJB 94 poin Peringkat kelima, Kausana William dari BIN 84 poin Peringkat keenam, Hana Davis Kiva BCB 83 poin Peringkat tujuh, Irina Voronkova Popsivo 82 poin Peringkat delapan, Bogdana Anisova Gresik 78 poin Peringkat sembilan, Liu Yahnan dari Livin 72 poin Dan di peringkat sepuluh ada Krastalov dari Livin Mandiri 72 poin Daftar top score Proliga 2024 dari sektor Putra Peringkat pertama, Rivan Nurmulki dari Stinbin 86 poin Peringkat kedua, Porya Yali pertama 66 poin Peringkat ketiga, Farhan Halin Stinbin 65 poin Peringkat keempat, Armin Asvin dari Sumselbabel 64 poin Peringkat kelima, Nomor Keta Bayangkara 62 poin Peringkat keenam, Sandi Akbar pertama 56 poin Peringkat tujuh, Sigit Ardian Sumselbabel 55 poin Peringkat lapan, Renan Bueti dari Lavani 54 poin Peringkat sembilan, Daudi Okelo Bayangkara 53 poin Dan di peringkat sepuluh ada Leandro Martin dari Sukun Badak 47 poin Itu telah jadwal Proliga 2024 Pekan ketiga, hari Sabtu 11 Mei 2024 Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe